Hi everyone ketemu lagi dengan gue Irwan disini tentunya Apa kabar kalian semuanya mudah-mudahan kabar kalian baik-baik saja Buat kalian yang baru mampir di channel gue yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu dan klik icon loncengnya Buat kalian yang udah gabung di channel ini jangan lupa di like video ini dan share ke temen-temen kalian Biar gue semangat bikin video-video baru gitu kan Nah jadi di video kali ini gue habis pulang COD-an sama si Koko ya di kawasan BIC Tepatnya hari ini hari Minggu ya karena gue nge-recordnya di hari Minggu Ini lanjutan video gue yang sebelumnya pas gue lagi COD-an Ini sekitar jam setengah satuan cuaca lumayan panas banget ya karena kemarin emang-emang di daerah Purwakarta Alhamdulillah udah dikasih hujan sekarang panas ya mudah-mudahan sore hujan lagi lah Jadi gue mau ngasih gambaran ke kalian semua kemarin gue sempet main ke bengkel dan sharing-sharing sama orang bengkel ngobrol-ngobrol lah Sama mekanik Nama mekaniknya itu abonar ya Terus ada yang restorasi motor Jadi gue mau ngasih gambaran nih tentang restorasi motor pespa kalian Jadi sebelum kalian mau restorasi motor pespa kalian itu kalian harus punya konsep dulu cuy Kalian harus punya konsep pespa kalian itu mau seperti apa gitu tampilannya Masa kalian mau restorasi ya gak ada gambaran gak ada konsep sama sekali Jadi biar orang yang ngerjain pespa kalian itu tahu gitu kan Masa kalau udah capek-capek di chat gitu kan Terus digimanain udah rapi gak taunya kalian konsepnya pespa kalian mau pasang Step Underbone buat di motor pespa kalian Jadi atau kalian mau dibalikin lagi ke Orsinil pespa kaliannya lagi gitu kan Kayak pake rem rem yang ininya nih Korean lagi kayak pake Kayak gue lagi nih kayak gini Gue sorry banget nih gue ngeplop pake sendal gunung gitu kan Jadi seenggaknya kalian kalau misalkan mau restorasi kalian punya konsep lah Pespa kalian itu mau seperti apa sih kalau udah di restorasi itu mau jadi kayak gimana gitu kan Intinya Kalian punya gambaran dan konsep buat restorasi motor kalian Biar kalian itu ngerasa puas gitu kan Gak ngerasa sia-sia Kalian buang uang buat restorasi Tapi setelah jadi di restorasi gak taunya Apa yang kalian inginkan gak sesuai dengan XP Gak sesuai dengan apa yang kalian harapkan gitu kan Lu tadinya mau restorasi pespa tapi Konsepnya gimana gak tau ditanya mau warna apa gak tau kan Bingung juga ntar Lama-lama orang yang mau restorasinya Udah jadi udah ini itu kan Kalian malah komplain kok jadinya seperti ini gitu kan Hasilnya kok kayak gini Kurang memuaskan banget Kan gue bilangnya mau restorasi motor itu Intinya gini loh gini 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 Kalau misalkan kalian punya konsep Bang gue mau restorasi motor gue seperti ini Gimana baiknya bagus atau gak Cocok gak sama gue gitu kan Kalau kayak gitu kan enak gitu kan Restorasinya Sesuai keinginan hati kalian gitu kan Bukan karena paksaan Orang yang mau ngerestorasi motor kalian gitu kan Ya mungkin video gue cukup sampai disini aja Jika kalian suka dengan video ini Silahkan di like Silahkan di komen dan di subscribe juga Jadi catetannya buat kalian Kalau kalian mau restorasi Kalian harus Tahu Harus tahu Harus tahu konsep restorasi motor pespa kalian itu Seperti apa Gitu kan Biar kalian gak bakal nyesel Di Kemudian hari pas udah motor kalian udah jadi Gitu kan Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya Salam pespa Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax